Halo Chuchopers, balik lagi nih sama film Shonen Junaigumi Jadi, episode 6 ini bakal ngisahin cerita tentang Onizuka dan Ryuji Apakah mereka akan mendapatkan siswa baru dan mendapatkan cinta baru Apa mendapatkan musuh baru lagi nih ya Daripada makin penasaran, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe So, langsung aja yuk! Film diawali dengan memperlihatkan Onizuka dan Ryuji Yang memperlihatkan siswa baru yang daftar di sekolah Tsujiko Disini tampak Ryuji belum bisa move on dari Ayumi Tapi mulai sekarang, ia berjanji ke Onizuka jika dirinya akan mendapatkan cinta barunya Saat mereka ingin masuk, tampak ada siswa baru yang sedang memperhatikan Onizuka dan Ryuji dari kejauhan Ternyata, Onizuka CS tidak naik kelas dan harus menjadi murid abadi di kelas 1 Waduh malu-malu ini Makoto justru mengatakan jika ada nilai plus dari kejadian ini Ia berkata jika Onizuka CS tetap di kelas 1, maka mereka akan bertemu dengan siswa baru yang cantik Mendengar perkataan dari Makoto, Onizuka CS bersyukur karena tidak naik kelas Sehingga tidak bertemu lagi siswi tomboy seperti Ito Sebelum masuk kelas, Onizuka memperingatkan kepada Ryuji, Seijima, dan Kamata Agar mereka jangan memberi kesan seperti preman saat di dalam kelas Supaya mereka lebih gampang mendapatkan hati para siswi Ternyata, semuanya tidak sesuai dengan ekspetasi Para siswi baru di kelas mereka tidak secantik dan selimut yang diprediksikan oleh Makoto Tiba-tiba ada 2 siswa baru yang menghampiri dan seperti ingin menantang Onizuka CS Rupanya mereka adalah fans berat Onibaku Kok fans berat malah ngajakin berantem ya? Saat ingin pergi datanglah siswi yang tadi kita lihat scene awal Ia bernama Shinomi karena jalannya terhalang, ia pun memakai Onizuka CS Terima dimakai Onizuka menghampirinya Tapi Onizuka justru terus kena jurus andalan wanita Tiba-tiba datanglah 4 siswa baru berandalan yang mertawakan Onizuka Ternyata mereka adalah anggota dari geng GT Salah satu dari mereka mengatakan jika geng mereka akan menguasai sekolah Sujiko Setelah bos mereka yang bernama Katsuyuki datang ke sekolahan Saat mereka ingin gelut, aksi mereka dihentikan oleh Mariko dan tampaknya 3 siswi sedang memperhatikan Shinomi Saat jam istirahat, ketiga siswi itu mengajak Shinomi ke belakang sekolah Sepertinya akan ada perkelahian antara mereka Rupanya mereka bertiga tidak terima sikap pasar Shinomi ke Onizuka Dan memperkelahikan siswi berandalan pun dimulai Sementara itu tampak ternyata inilah Katsuyuki yang dikatakan oleh keempat murid yang tadi Shin pindah ke atas geng sekolah tampak Katsuyuki telah sampai di sekolah Sujiko dan langsung menantang Seijima Abe yang sebanding langsung mengajaknya duel tapi Abe justru kalah dan ditertawakan oleh Seijima Dan ternyata Katsuyuki bukan apa-apanya dibandingkan dengan Seijima dan Kamata Tiba-tiba datang lawan Izuka dan Ryuji yang langsung membuat nyali Katsuyuki ciut Ternyata mereka saling kenal dan Katsuyuki juga tidak tahu jika Onibakula yang memegang sekolah Sujiko Ia juga sangat terkejut ternyata yang dia lawannya tadi adalah duo anjing Jelakamakura Katsuyuki pun langsung meminta maaf kepada mereka Tak berselang lama, bawahan Katsuyuki yang tidak tahu siapa lawan ketua mereka Langsung memukulkan dua Onibaku dan dua Kamakura Karena Katsuyuki jadi ketua, ia pun dinjak-injak oleh mereka Sementara Abe hanya jongkok santai sambil makan cemilan Enak banget Abe Setelah kejadian itu, Onizuka diberitahukan oleh Ryuji jika Shinomi adalah teman masa kecilnya Onizuka tidak menyaka jika Shinomi kecil berubah cantik seperti sekarang malah menertawakannya Dan Onizuka terkena jurus andalan wanita untuk kedua kalinya Saat pulang sekolah, Shinomi dijemput oleh gadis tadi Ternyata Shinomi dibawa ke markas mereka untuk melakukan duel dengan sang bos Dan perkelahian antara wanita pun dimulai Saat si bos kalah, datanglah milik Big Boss Dari geng mereka, Shinomi pun tidak mampu melawannya Saat Miki ingin melukai wajah Shinomi, tiba-tiba datanglah Onizuka CS Miki tidak tahu Onizuka pun ingin memukulnya Tapi Onizuka ingin mengatakan jika Miki cantik tidak boleh main pisau Karena ia kalah tenaga, Miki pun memanggil pacarnya yang bernama Akashi Ternyata Akashi adalah seorang Yakuza Melihat kejadian itu, Miki malah terpesona oleh Onizuka dan ingin menjadi pacarnya Tapi Onizuka justru takut saat melihat salam hormat dari Miki dan bawahannya Dan ia pun memutuskan untuk kabur dari sana Shin pun pindah, Onizuka dan Ryuji sedang santai di pantai Tak berselang lama datanglah seorang gadis pelayan yang tampak sangat aduhai Ternyata ia adalah Nagisa Nantinya akan menjadi pacar Ryuji Ryuji pun langsung melakukan pendekatan Onizuka yang tidak ingin menjadi nyamuk memutuskan untuk pergi dari sana Bukannya uang yang ia tinggalkan Onizuka justru meninggalkan Vesta kepada Ryuji Biasa, temen-temen kayak gitu Tiba-tiba pelanggan yang memanggil Nagisa Untuk memesan makanan yang tak berselang lama Terdengar teriakan dari Nagisa Ryuji yang takut Nagisa diganggu oleh pelanggan itu Langsung pergi ke sana Ternyata kedua pelanggan itu lah yang bersimpa darah Ryuji yang melihat motor Nagisa ditempeli logo Midnight Angel langsung menjara Tapi Nagisa keburu pergi dan ceritanya pun bersambung Nah, cucu perdi episode 6 ini Kayaknya Oni Bakuces bakalan temuin cinta sejatinya nih Apalagi Onizuka ditaksir sama cewek Dan Ryuji udah naksir cewek lagi Tapi ceweknya ini kayak misterius gitu loh Daripada makin penasaran tungguin episode selanjutnya Daripada itu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Bye-bye